Taukah kalian, di sepanjang sungai Nil di wilayah utara Sudan, hiduplah masyarakat yang disebut orang Nubia yang oleh sejarawan muslim Al-Baladhuri dijuluki pasukan temanah kecokel mata. Karena saat itu, banyak pasukan kerajaan Mesir kuno kembali dalam keadaan buta setelah bertempur dengan pasukan Nubia. Keahlian memanah orang-orang Nubia memang sudah sangat terkenal di masa itu. Bahkan saking hebatnya orang Nubia dalam memanah, jika ada celah sedikit di antara perisai musuh, bisa dengan tempat mereka kena menggunakan panahnya. Keahlian memanah orang-orang Nubia dikarenakan pelatihan sejak kecil sebab memanah adalah tradisi turun-temurun orang-orang Nubia. Hingga saat itu, banyak kerajaan-kerajaan kuno menyewa jasa orang Nubia sebagai tentara bayaran. Bagaimana menurut Ngana?